Intro selamat menikmati 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 ini yang paling penting selamat menikmati 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 baik salah datang bersami gusti Allah utawa salah datang sesami Mano Manongso Hai kulo jenengan ini geleng gak geleng ngakoni gak ngakoni yoakeh salah ini gusti Hai kadang-kadang sholatik ya rapati di Joko kita buatan bu kadang-kadang sembahyangi yo repot bik penggawaian ini gimana gimana nih punya dinasih dari ya nih kemalian subuh kesiangan enten subuh nese kawanan bu hotel Alhamdulillah nombor ternyata bu Alhamdulillah nama buntel buntel di subuh kesiangan luhur kerepotan asar di perjalanan mahrib kecapekan kisah nama buntel nama buntel kisah ketiduran nge berarti ngakoni gak ngakoni tak pikir-pikir konco-konco nasi dari ya itu bener nama buntel subuh niwes akeh kawah kawah kawanan subuh wayai malaikat ngedum rizki panjen kan sedaya sih karena sing mungker kono kadang-kadang yoma itu nanggusti kadang-kadang yoma itu nanggusti abak lakuh mulai genek sampai itu wakik pancet melarat bayi ya makanya pak ngelak subuh gak tau tangi ini apa buntel ini apa buntel lompi uang ikulah kepingin bahagia donya akeh rakti ini kusah durungi subuh wistangi makanya manteng ini kadang-kadang ada paribasan ngkulah yang balik mulai maneh nanggusti ojok sampai ke disian bete bete keloro ini kusahnya pake wang jawa maksudnya nopo maksudnya uang jenengan ini kepingin barokah kumure kepingin barokah donyone kepingin kuripe manfaat sak durungi subuh sak durungi pede kelurut panjenengan tangi kenapa bu panjenengan tangi ngadar lho gimana banteng oke buktinya seleseng tangi iku sak durungi subuh terus bareng nguna sholat subuh langkung-langkung sak durungi subuh dalam sholat sunnah rong rokaat jari dawe kan je nabi wong sing sholat sunnah rong rokaat qoblal fadri sak durungi sholat subuh iku lue api dinimbangan donyolan isi neni di alhamdu alhamdu alhamdulillah berarti berarti ngakoni ngakoni kulon jenengan yo akeh salai menggusti luhur kadang-kadang repot di penggawaian ini gimana banteng kadang-kadang sing nadi sawah ya orang mulih-mulih senajan kerungu senajan kerungu alham asal repot di dalan mulih nyambut gawe mahrif kesel isa melung isa melung berarti kulon jenengan iki yo akeh salai menggusti Allah maka tenuki yo akeh salai nang podo-podo manung podo-podo nang manung iku nge akeh salai tonggo ketok suge katelen enten nombaten tonggo tuku mobil anyar keroken enten nombaten enten berarti kulon jenengan iki yo akeh salai nang tunur podo islami akeh salai nang tonggo tepa runi kadang-kadang yo akeh salai nang ustad ustad anak ini di nomor bacaan di nomor bacaan anak ini pulang mulai keko alif sampai bak sampai anak ini tulung puluh juz kadang-kadang mulai dititip toh nang ustad enten bu enten kata ngotong ikut yang mundi sebu tiang mundi berarti jenengan kata salahin apa mboten guru-guru niana kata lama kane dengan peringatan satu muhar rong menggokulopan jenengan sedoyoy iku hijrah menggokulopan jenengan iku hijrah dengan peringatan satu muhar rong yang mana dalam satu muhar rong ini merupakan hari tahun baru tahun baru islam bulan muhar rong niku ono dino singghi mulyak nong dineng gusti Allah geniku dino asyur asyur berarti mulyani muhar rong iku sebab dino asyur lalek dino asyur niku jelas hari kemenangan bagi umat islam nabi adam dibebas nom dikusti Allah pas tanggal 10 bulan muharam nabi yusuf dibebas penjara karu Allah pas tanggal 10 bulan muharam nabi yunus diutah di selamat di di emplok di lepe manek pas tanggal 10 bulan muharam berarti jelas muharam itu adalah hari kemenangan bagi umat islam milo sangking menikokulo mengajak dumateng panjengan sedoyo ayo hijro peringatan tanggal 1 bulan muharam peringatan tahun baru hijriah iki ayo podok instrospeksi diri ayo barang-barang tobat ngersani gusti Allah Allah dawe wantan ing al-qur'an tobat toshirokabek hei golongane uang mu'min mu'minat hei golongane kiai hei golongane pejabat hei golongane bunyai hei golongane wali santri almunawariya jadi gusti Allah tobat toshirokabek nang aku kepeh ngomu'min mu'minat ibrad in duwe salah ng gusti Allah yont duwe salah ng podo podo manung manung so makanya dijak tobat kali Allah diperintah supaya tobat nopo harapannya kok dijak tobat kok diperintah tobat di gusti Allah kari kari ini ayam gak jelas Allah kum tuf lihun kulopan jenengan ini supaya jadi bahagia kulopan jenengan ini jadi manfaat dunya ini lan afe lan afe hati lamilla sang ting menik dengan adanya taubat nigi pengabunten bakdul hukama dawa setengahe ulama ulama ahli khikmah sebagian ulama ahli khikmah dawono tu'rafu taubat abdi biar ba'ati asya taubat seorang hamba taubat te wong pagak taubat khoiruddin nikus agedipun sumerapi terus sedamui bakdul hukama sebab sekawan perkawis leh dorong netepi petang perkoro iki masyong ngaku taubat berarti dorong diarani taub dorong diarani taub taubat senomor setunggal alawal ayyang na'ali sanahu minal fudul wal hibah wan namimah wal nantip senomor siji taubat kulon jenengan iku iso diwerui nikuk kulon jenengan nalikane iso jogo iso nyegah lisane sangking omongan singga onok manfaati iso nyegah lisane sangking kakean o kakean co iso jogo lisane sangking kakean omong biasanya singake omong ini ku tiang estri nopo tiang jaler tiang piru tiang orang bisa diketahui bisa diketahui kudu iso nyegah lisane sangking kakean omong benyak colok jika berjuang kakean usul sama jelok uang leksing akeku sule itu gak pati mentuan duit emu pokok orang mau tepat musawarok abah has tpk abah has bangun masjid mbak penyak colok dia tak pati penyak pesen aja krono suge apa suge omong suge omong wadik balak balik mituruk mendapat sayang seperti ini bagaimana kira-kira bisa diterima apa enggak jika pesen apa keluar cocok enggak apa batin lung g wakil tau batik uang itu bisa diwer uang berlebihan omong manfa 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 ati nomor kali uang iku iso diwerui tobat sehingga merkalai terus bakjul hukama iso yang nomor setenggal genjoko nama waw lisani ngegah lisani saking kakean omong diterus no mane ghibah ngegah lisani saking penggaw rasan 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 terus yang jawi jawi yang jawa san jawi diwaw medur san san rasan bedore maga sebiasa san rasan ngegah dan jain rasan ngegah boten adang kadang ustadz yodhira sani pengurus ctpki yodhira en pasang rasan itu en ten oh bangunan itu bocor rasan rasan itu en ten bu kudusanya dahli saking rasan rasan ngelumpuk wong siji mari diceluk kan can nge-rumpi mari nge-rumpi lagi sampai koncone mulai tembongan disaut enten 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 tembongan tuku montor mari ngomong boleh di mabes jenet atau mana laku memang yang montor ya ini itu kita nge-rumpi anybody di waw ub kemarin yang kemarin terus ini panjang pun orang lak rasanya biasanya matian biasanya kenapa biasanya matian sekejap tompes masalah nge-nge-nes Hai tautang guna malaria cermet malaria cermet kok capuan sederhana jadi nunggu seng ake rasa-rasan iku podong bedaftar set paham ghe paham ghe bun wana mima Hai senomersi jimanin iku iso jogok iso nyegah lisane sangking adu domba kona pengurus antar pengurus dikdu ente nama badan ustad be ustad dikdu ente nama badan ente nama badan wali murid antar wali murid dikdu ente nama badan enten bu enten lupung singa dua dulu gimana kula pun topet dateng gusti Allah saistu blok tapi adu-adu kok seneng aneh itu jadi yorato banyu ya wakati mana iso nyegah lisane sangking penggawi go 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 gosip to ironik gosip yang mangel burasan-rasa nih go 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 saiki beseng lanang dibelanjani satu sewu mene ditakoni duwi eonode alhamdulillah di belanjani satu sewu mene ditakoni duwi eonode alhamdulillah lagi berarti golongan yang akan terkes media ini d 케 �i mene mangkit orang singdayan goro ngaku kolom kalau taubat datang kusti Allah tapi cowoknya carapakah ini berarti tidak diarahkan taubat kusti Allah ini saya nomor satu kali saya nomor kali taubat seorang hamba saya tidak dikonsumkan api jadi taubat itu kita berpikir Allah taubat pula seharusnya dengan kami Hai seno merluru iku iso diperlui ayat ruka ashabassu wala yusofibu ahadan minhum Hai seno merluru taubat kulonjen dengan sejaya ibaratnya mulai mengenani jadi buku Hai seno merluru taubat seorang hamba itu bisa diketahui menawih pulonjen dengan ibu iso ninggal no kanker kancang karo wong sing dua kebiasaan elek Oh no tonggone ahli rasan-rasan panjengan saget ninggal no kekancang bewang sing ahli rasan-rasan Oh no dulure ahli gosip panjengan iso ninggal no kekancang bewang sing ahli gosip nih saget bu saget Oh kadang-kadang kancangnya Dewi ya di parah nih ya di jarasan-rasan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kancang sing dua perilaku elek kancangnya biasa yang ngetik manjengan tinggal akan lekepingin di arani taubat nangkusti kancangnya biasa titik tokel nang lijo lijo panjengan kudu iso ninggal no kekancang bewang sing model-model dan menuhiku dan ikin sing nomor kali sing nomor tiko taubat seorang hamba itu bisa diketahui al-layaro fikol bihi hasadan wala adawatan li'ahadin minanas sing nomor tiko dawe batul hukama taubat seorang hamba ngusah ketipun sumerapi ni ku menawi mana hati kulopan dengan sedaya iku iso bersih sangking sifat ha-sut rizik hati nih sangking permu-suhan ngapa khasut niku khasut iku gak seneng lek dulure ole nikmat tekogusti gak seneng lek dulure ole nikmat tekogusti dulure dikai isoge ora seneng dulure rizkine akeh ora seneng iku om khasut wala adawatan li'ahadin minanas mana akimiki kudurizik sangking sifat khasut sifat permusuhan ngkodoh-kodoh menung-menung so lu kadang-kadang mali murid samini akeh ini ona singkadeh ga nyopo bareng ona bu bu beda seka nyapa pita tangkena beda sabung ki sabung alhamdu wanten singk boten nyopo kali tonggone bu buatan wanten gae alhamdu alhamdu li'lah lho taubat kulon jenengan iku iso diwerwi badul mukamak dawa kenapa o aki dirijiki sangking sifat khasut lan permu permusuhan ngkodoh-kodoh dulur kodoh is islamik pun sing nomor sekawan taubat kulon jenengan iku iso diwerwi karugusti Allah jari dawe badul mukamak ayyakuna mustaid dan lil maul kulon jenengan iku kudur siap siap selalu siap menghadapi kema mati dtpk ini siap mulih tokoh pengajian mati siap menemati si siap jenengan bu nge bata nge bata nge bata nge bata nge bata nge siap nge ngomong katu sangu tapi li perumuran janjigin dekai nge bata nge bata nge lho ke mesti tata kau siap mati mesti boten yang tersing jawab gak siap apa-apa sanggungnya saya kurang tapi lagi kerumoh Adan lagi kerumoh Adan gak gelem berangkat jadi taubat taulone Allah itu jari batu muka maksim nomor sekawan musta'id dan nilmau siap menghadapi kematian mustafiron lima sahabat selalu jalur sepura nang gusti Allah naziman ala dhambi getuni nang duso duso sing mesti lakoni terus ijtihad semangat oleh to'at nang ngerzane gusti Allah laniku termasuk taubat pulon jenengan saget dipun semerapi lek memenuhi syarat empat kolawau sing nomor setunggal kolawau napa bu sing nomor sici tau batik kakuloh aku sing nomor sici napa bu napa pulau dewe lalini iso nyegak lisane sangkin kakean cocot rasan rasan adu adu go roh sing nomor kali napa sing nomor kali napa sing nomor kali ngemeniko pulau wale sing nomor luru adine kudu bersih teko sifat khasut dan permusuhan nang dulur bodoh islami sing nomor tiga iso ninggal ngekancang karupong sing duwe kebiasaan elek sing nomor sekawan siap-siap menghadapi kematian getuni nang duso duso sing yang restau dilakoni semangat oleh toad datang ngersani gusti Allah baru pulau jenengan iki iso diarani wong sing topat ngersani gusti Allah langtung-langtung konten ing satu muharram muharram ikimulyone sebab ada asyura dawe kanjeng nabi yang apa dawe rasulullah muhammad sabani wong wong ya buk ya arti nendok mawan ya ga usah hadisnya sabani wong sing gelem ngusap siraye bocah ngusap siraye bocah yatim tapi oleh ngusap iku rohmatan kronowel welas krono sa saaken sinteni pontiyang jaringan jenabi geleng ngusap siraye nang bu siraye bocah yatim tapi oleh ngusap rohmatan kronomelasi nang bocah yatim ini mongko tiap-tiap rambut siji tiap-tiap rambut siji sing panjengan usap niki panjengan angsal kebagusan siji terus mari ngono tiap-tiap rambut siji keelekan siji sampe antik sepuro deneng gusti Allah tiap-tiap rambut siji panjengan diangkat derajate kali gusti Allah tiap-tiap rambut siji berarti oleh rambut kebagusan di sepuro rambut keelekan diangkat rambut siji kali gusti kali gusti Allah tapi tujuannya ngusap waw krono waw waw diosok-osok rambut siji rambut siji jatim tapi gak tiga-tiga enggak enggak aduh kanak yatim jahmaran kok ngosap nyomak sampe panas kebije enggak 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 kalau aku lanjutkan dengan saya yang gak bisa nyantuni melo usap caranya tak mau ngomong ada ummi ini aku mau nunggu gak tahu ngeh 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 gue jadi kamu ngosap yaitu naik 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 atau bulan haram niki mongkau tiap-tiap rambut siji iki oleh kebagusan siji keelean siji di sekurang gusti Allah siji derajat diangkat dine gusti Allah leh rambut di sing sampe usap iku onoro ngewu berarti karet ngebengakan banjirkan ngetegi ngetegi buge ghe hadirin wal khadirat rohimakumullah ulohimut setunggal hikaya nalikane rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam iku berangkat menuju sholat id kanjeng nabi nalikane kate sholat idul fitri iku kanjeng nabi wangten tengah perjalanan panggil kali bocah-bocah alid sing seneng dulinan semeneng membangga klampine anyar-anyar tetapi di sisi lain Rasulullah melayangkan pandangannya kanjeng nabi noleh nang pinggiri ono bocah lanang siji niku gak seneng belas pakaiannya campang campeng lambinewis rusuh beda-beda kanjeng nabi noleh terus dipuruki kalian Rasulullah kalau ayuhas sobi hei bocah cili apa-apa semen iku kok nangis nak lari alid kalau mau jawab mata abivih waswati kada ma'a rasulillah atau bayi nayadai rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan ini boteng semerap lekseng takon iku kanjeng nabi moham muhammad apa-apa nangis nak jawabin lari alid bapak kula niku pejah wangten medan peperangan bersama kalian Rasulullah Muhammad lainnya apa-apa niku kok nangis falamman adharkul ilas sipianidawil abak akadatni musibatu abi gampangkan ini coro saiki nang abak aman arek cili ku ngomong abak aman ngomong abak apa-apa aman utawa pak wo anwaten geng kula niki nalikane ningali dateng bocah-bocah alid lintune singtase anggadai tiang sepak singdueni bapak maka memaksa diriku untuk mengenang orang tuaku yang sudah meninggal saumpah mo bapak ku seono gak mungkin aku pake angkong pang campingin lagi saumpah mo bapak ku seono gak mungkin aku kelambian bedah mungkin aku iso seneng kaya koncok koncoku lu akhirnya dah sepundi dengan tanggap Rasulullah Muhammad ringkasnya cerita bocah ini mau langsung dibetong di kanjeng nabi digawa di kanjeng nabi di kanjeng nabi matur hai bocah cili opokoniki ridho saumpah mo aku iki dari bapakmu Rasulullah Muhammad dari bapakmu saya dari Aisyah dari ibumu saya dari Ali dari pamanmu saya dari Hasan Hussain langsini Fatimah dari tulurmu akhirnya lari alit kolawau matur kenapa saya tidak ridho ya Rasulullah kalau engkau menjadi ayahku Siti Aisyah menjadi ibuku Sayyidina Hasan dan Hussain menjadi saudaraku Sayyidina Ali menjadi pamanku Siti Fatimah menjadi saudara perempuanku akhirnya bocah alit kolawau dipon paringi dahar kali kanjeng nabi terus kelambini dikei kelambiseng anjar dikei farfung baru lari niki sakit seneng dolan bareng konjok-konjok nih kolawau lah peristiwa ini bagaimana seandainya ini menimpa dateng kutroh lang putri kulau panjengan sedoyok yang kutroh lang putri kulau panjengan sedoyok lho berarti memang anak yatim niki yang kutu diperhatikan langkung-langkung urusan pendidikani paham ya bu langkung-langkung urusan pendidikani langkung-langkung panjengan sakit gatos donator tetap tangguh nyekolah nih tangguh ngajak nih bocah-boca yatim dari rasulullah termasuk untung becok uang sing omai iku ono bocah yatimi dalam artian ono bocah yatimi terus bocah yatim iku di rumah sing temenan dikei pendidikan sing temenan supaya bocayatim iku dati wang sing manfaat uribe manfaat uribe barokaku uribe mongko kulau panjengan sedoyok jari kanjeng nabi anawaka virul yatim kahatain aku jari kanjeng nabi bareng wang sing gelem nanggong nang bocah yatim iku koyok dirji loruni pangkatin di suargon iku koyok dirji kali ini gak jauh beda rasulullah bec wang kong sing gelem nanggong bocah yatim mugi-mugi dengan peringatan satu muharong dan sekaligus santunan yatim piyatu ini pulau soho panjengan sami ikang hadir mungkin donatur donature ugi saniki pengasune penguruse vanitiai sedoyok mugi-mugi pinaringan panjang umur mugi-mugi dipontetepakan iman lang islam mugi-mugi pinaringan rizki ikang kata halal lang barokah mugamu koditahtirna muka-muka dateng muka-muka keturunan soleh sholiha akhirnya umur sakit kabungkasan kanti husnul khadimah mengatakan ingkang saka dalam aturakan kirang langgung ipun dalam nyon agung ipun pangabun oh Qikum warahmatullah wabarakatuh Doha Tuhan tolong ikan ikan kata halal kata halal dan kemampuan yaitu dan puan baca doa huwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas nama keluarga besar yang sangat besar dan almunawariah kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan lirikan doa kepada bapak ibu masyarakat bakat yang telah mengamanahkan agikohnya pertama bapak sorkot kedua ibu shanti dan yang ketiga dikhususkan kepada adik tanti adik walik dan ananda agususwayuti dan untuk itulah kami mohon berkenan sebelum ajalah santuran yaitu-yaitu kepada agususwayutin untuk mengubin doa bagi para masyarakat bakat yang telah mengamanahkan agikohnya kepada ya sahabat bapak bersantren al-menawariah dan sejumlah delapan kambing tadi pagi sudah selesai disembelih oleh pakitia yang dikoordinir oleh bapak murahmat dan bapak bunawi dan insyaallah hari ini dan besok bisa ditasarufkan hasil dari agikoh kepada masyarakat bakat dan selainnya kepada beliau bapak khusus terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton terima kasih telah menonton selamat menonton Alhamdulillahirrobbilalami Alhamdulillahirrobbilalami amalan dibawa dengan hormat kepada bapak alhamdulillahirrobbilalami 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 Hantar Ibai harap hi k pentas ini cuma satu tangga oh kerjang organ sebelah sini untuk sabar biar yang si Allah alhamdulillah 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 anak-anak dari tetapi ini merupakan yang diimbangkan ke orang kita sekalian mereka adalah anak-anak kita yang menjadi amanah untuk senantiasa kita bina untuk senantiasa kita dan kita arahkan pendidikannya sehingga layak menjadi anak-anak yang soli-soliha di bawah itu bersama-sama sabar kita bergantian sebetapa ini juga kami mengajukan terima kasih kepada keluarga besar SMK Putrabangsa Gampingan Paga yang berkena meliput acara ini dengan tanpa adanya biaya dalam bentuk alamkut kami mengaturkan jadwal terima kasih 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 bergantung-gantung yang akhir adalah Bapak Haji Aman dan Ibu Seri Kustia dimohon untuk mengandalkan amanah selamat menikmati 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 Hai kami sekalian mengajukan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya langsung berkumpul dan semua lupa mengajukan bisa kami sebetulnya satu-satu kami menghadirkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya si oh 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 sebuah pengumuman kepada masyarakat bagaimana sekitarnya bahwa besok akan diadakan wisuda akbar Lajenah Merokoba Yenbuah oleh pengurus LNJ Tikat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada jam 6.30 pagi dimohon kehadirannya untuk mengikuti proses wisuda Lajenah Merokoba Yenbuah Tikat Provinsi Jawa Timur